Ada apa ini? Kok saya bacanya jadi ikut seneng ini? Gimana sayang? Ada apa? Iya, eh. Tentang-tentang ada majikanku nih. Ada majikanku. Bapakmu lah sekarang gimana? Tak teleponnya bapakmu, aku nomornya bapakmu hilang lah. Soalnya punya emis uni ngedrop semua. Sambungkan sama bapakmu aja dulu. Iya, leh. Oh iya, iya, iya. Bentar, bentar. Saya sambungkan. Ini, sik, bentar saya. Lagi atas anaknya, ada majikanku juga. Oke, siap-siap. Gak apa-apa. Sementar saya tunggu. Gak apa-apa. Oke, saya bacakan saja ya apa yang terjadi. Oke. Bisa gak? Halo. Oke. Oke, saya bacakan dulu nih. Apa yang terjadi? Semoga misuni sehat selalu. Terlalu banyak kasus sekarang di podcastnya misuni. Banyak sekali keresahan para PMI di luar sana. Semangat misuni. Saya gak tahu yang dua didelit ya. Terus dia bilang, Alhamdulillah dengan bapak mengadu di podcast misuni, pihak perangkat desa ada yang menghubungi bapak secara personal. Mungkin mereka, para perangkat desa langsung melihat video-video misuni yang seringkali langsung direspon oleh pejabat yang bersangkutan. Bravo misuni. Baroklah Allah untuk misuni. Semoga kasus bapak saya cepat ditangani oleh kepala desa karena rakyat kecil seperti kami. Kalau tidak jalur viral, memang seringkali terabaikan. Masalah 10 tahun menjabat sampai beralih ke anaknya. Sekarang 3 generasi menjadi kepala desa. Tidak pernah dikasihkan itu surat-surat warga. Jadi bapak saya kebingungan sendiri dari dulu mis. Alhamdulillah, yang alhamdulillahnya sekarang sudah dilirik mereka berkat podcast misuni. Tinggal tunggu kapan mereka siap untuk memanggil bapak. Misuni sebentar lagi ya, saya lagi jemput anak. Oke, saya juga harus ucapkan terima kasih nih. Karena artinya adalah memang benar-benar ada yang melanjutkan, merespon. Seperti apa dan bagaimananya ini membuat saya sendiri. Saya bersyukur sekali ya, ternyata suara kita didengarkan. Saya tidak tahu harus ngomong bagaimana, Pak. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Walaupun belum secara selesai. Tapi karena bapak mengkondisikan saya mendapatkan nomor yang kemarin itu, Pak, dari yang orang Madura itu, Pak, sekarang perangkat desa mau turun tangan. Padahal dari kemarin-kemarin sudah 10 tahun lebih tidak ada yang turun tangan. Pokoknya terima kasih, Bapak. Terima kasih. Nih, Bapak. Pusat. Saya cuma ingin mengucapkan terima kasih ya. Dan bagaimanapun, apresiasi, appreciate dengan apa yang mereka lakukan. Kan tidak salah kita mencoba yang terbaik. Dan kalau perjabat ada yang baik, kita harus appreciate juga ya, Mbak Ya. Jangan karena seperti ini, seperti itu. Akhirnya terlihatlah kita tidak peduli dengan apapun. Saya letak telepon pusat dulu. Halo? Bapak? Nah, ini laporan dari masyarakat. Yang ingat nggak orang Madura yang tanahnya sampai berapa tahun itu tidak dipedulikan suara hati mereka. Terus, Bapak ngasih nomornya Pak Dayan itu. Saya nggak tahu nih Pak Dayan turun langsung atau seperti apa. Tapi intinya sekarang masyarakat kecil itu sudah dikumpulkan sama perangkat desa. Padahal dulunya mereka nggak mau ketemu sama rakyat kecil gitu, Pak. Makanya kan saya bilang nih. Nah, itu kan Bapak lupa dengan apa yang Bapak lakukan. Tapi rakyat kecil kirim doa buat Bapak itu saja. Saya sendiri nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu. Ini barusan dapat SMS. Sepuluh tahun itu mereka teriak-teriak demo atau seperti apa. Nggak ada yang peduli, Pak. Sampai mereka dilaporkan pengacara apapun. Mereka nggak ada yang peduli. Tapi saat Bapak memberikan nomor orang-orang tertentu. Ini Pak Dayan. Saya nggak tahu nih Pak Dayan sudah menghubungnya atau belum. Karena saya telpon Bapak dulu. Jadi kan kemarin sempat telpon Pak Dayan. Tapi ini langsung perangkat desa. Tapi sededeknya ada angin segar gitu loh, Pak. Nah, iya makanya pokoknya ini. Siap, siap, siap. Iya, siap Pak. Karena mereka juga bekerja, Pak. Kan ini bukan karena saya. Tapi karena pejabat juga pengen bagus gitu loh, Pak. Imagenya juga. Kan masa jelek terus. Bener nggak, Pak? Pokoknya terima kasih, Bapak. Ma'atun, Mbak Nuwan. Oke, Ma'atun, Mbak Nuwan. Assalamualaikum. Oke, jadi tetap harus laporan sama yang atas ya, Mbak ya. Karena tidak boleh dong saya sendiri. Itu. Oke, jadi ini kasus tanah itu loh, Mbak. Yang dari Madura itu loh. Masih ingat nggak kalian? Saya tak boleh dikit nomor. Soalnya wilalian. Pajak bumi bangunan. Oh, ini, ini. Ini nomornya. 85 75 75 75 Oke. Jadi Bapaknya ini pernah telpon saya. Saya ingat banget ini. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, gimana kabarnya nih, Bapak? Iya, saya tadi ke Kepala Besa ya, Bu. Menurutkan yang dua hari yang lalu ke sana tidak ditemui. Memang nggak ada orangnya gitu loh. Jadi sekarang ini ke sana lagi. Yang ketiga kalinya, tapi sudah ada orangnya, ada orangnya tadi dipanggil sama staffnya. Nah, jadi ketemu sama Kepala Desa yang baru juga Kepala Desa yang lama gitu. Tadi kita bercerita tentang ya, tanah saya itu tanah yang saya miliki. Yang saya miliki itu masih katanya dia, yuk nanti bayar. Oh iya pak, saya mau bayar SPPT-nya. Katanya dia dibayar oleh Kepala Desa gitu loh. Tapi statusnya kok nggak dikasih, itu istilahnya kok nggak dikasih, kayak bilang gitu. Saya minta dikasih SPPT itu, pembayaran pajaknya. Jadi, dia berjanji, Bu. Berjanji. Ya berjanji kemungkinan besok atau rusak itu, kalau toh memang tidak ada tindak lanjutnya, besok atau rusak itu saya mau ke sana lagi gitu ya. Bukan di tubuh ya, sini berjanji orangnya. Iya, iya. Iya, iya. Berjanji, katanya mau dicarikan itu loh, dicarikan. Yang nama ini, yang nama ini kan namanya bukan satu, Bu. Punya saya itu banyak, tentu saja ya. Tapi setidak-tidaknya setelah 10 tahun baru hari ini ditanggepi ya, Bapak ya? Iya, iya, saya ini iya. Iya, bukan 10 tahun lagi, sudah lama, malah itu. Baru sekarang ini, saya yang ke sana itu ya. Kok mereka mau menanggapi, Pak? Kenapa mereka mau menanggapi? Kan kemungkinan ya, ya kemungkinan sudah nyampe lah istilahnya saya yang kemungkinan sama-sampean itu. Yang sudah mengetahui dia, kemungkinan, Bu, sudah tahu gitu loh. Oke, soalnya. Dia sudah tahu. Oke, soalnya saya sudah menghubungi Polda juga, menghubungi pengacaranya Bapak yang melihat tangan itu, dan juga polisi-polisi yang ada di Madura, Bapak. Jadi, saya tidak tahu nih siapa yang ngasih kusak-kusuk, kisik-kisik ya. Tapi, saya masih belum tahu secara resmi. Tapi, setidak-tidaknya kan kita bukan ingin rame ya, Pak ya. Kalau bisa kekeluargaan kan kekeluargaan. Benar nggak, Bapak? Iya, iya, iya. Saya ini mau kekeluargaan, Bu. Malah saya sadi ke sana ya. Ya, istilahnya katanya mau dicarikan gitu loh istilahnya. Jadi, karena podcast ayah itu mereka mau bekerja gitu ya, Bapak ya? Iya, iya. Itu yang anaknya itu nggak tahu apa-apa. Dan juga direspon lah, sudah direspon. Untuk sekarang, tadi ini, sekarang. Baru saat ini loh. Baru saat datang, Pak. Iya, baru saat datang. Berarti kita tetap bersyukur ya, Pak ya. Kemarin sempat ngasih uang di pengacara, tapi nggak dapat apa-apa. Benar nggak? Ada respon nggak? Iya, nggak dapat apa-apa ya. Tapi, ini belum, Bu. Soalnya ya, belum dikasih kok. Kalau nanti dikasih, saya sampaikan lagi kesampaian, Bu ya. Siap, siap. Jadi, kasih tahu saya, Pak. Karena saya juga harus menghubungi mereka-mereka yang sudah melaporkan dan mengucapkan terima kasih. Karena dari beberapa polisi, polisi, jadi mereka itu tidak pernah minta uang, Pak. Polisi itu tidak pernah minta uang. Polda tidak pernah minta uang. Mereka tugasnya adalah mengayomi rakyat. Jadi, saya sudah menanyakan langsung sama Polda. Jadi, kalau nanti ada yang minta, kecuali waktunya bayar pajaknya ya, Pak ya. Kalau bayar pajak kan tetap harus ya, Pak ya. Harus bayarnya nggak apa-apa. Yang penting nggak mahal-mahal gitu loh, Bu. Iya, tapi kan lebih mahal kemarin. Lebih mahal kemarin, Bapak udah ngasih orang hampir 56 juta. Bener nggak? Iya, 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 iya. Ya, nggak sampai ke segitu kemungkinan. Ya, iya, iya. Sudah, sudah, nggak apa. Kalau memang itu sudah hak milik saya atau dari itu diperoleh lah istilahnya. Itu SPPT dari Bapak Kepala Desa. Alhamdulillah kita termasuk bersyukur dengan adanya sampean, Bu. Oke. Terima kasih, ya. Jadi, ada gunanya ya, Pak ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah ada respon lah istilahnya. Ini tapi belum dikasih. Kalau nanti satu minggu, nanti tak kabar lagi, Bu ya. Siap, siap, siap. Kalau nggak dikasih, loh, Bu, itu orangnya bahaya loh, Bu. Memang begitu caranya. Di depan saya takut, takut di belakang kita itu. Apa itu? Takutnya gini, Bu. Oke. Tapi kan Bapak degengah orang pusat nih. Kalau Bapak bener, jangan takut. Tapi kalau Bapak salah, jangan maksah. Iya, Pak ya? Iya, 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 Bu, iya, Bu. Ya, iya, iya. Ya udah, saya juga senang kalau kabar yang terbaik. Jadi setelah ini, saya juga akan telepon Polda juga. Bagaimana perkembangannya? Apakah Polda juga turun tangan atau tidak? Iya, iya. Tapi yang kasus lain-lainnya, saya nggak mau tahu itu, Bu. Yang penting punya saya dulu, ya. Siap, 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 siap. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih juga kepada Ibu. Salam ke semua staff Ibu, semuanya. Saya nggak punya staff, Bapak. Saya nggak punya staff. Saya sendiri, Pak. Iya. Oh, iya, 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 terima kasih, Bapak. Ya, Bu, ya, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Salam buat keluarga, ya, Bapak. Terima kasih. Iya. Oke, jadi sekali lagi. Mungkin banyak orang yang menyangka bahwa saya itu punya tim. Saya nggak punya tim. Tim saya adalah kalian semua yang selalu nge-share video-video saya. Dan membantu saya mengedit-ngedit, bahkan menyebarkan kemana-mana. Nah, jadi saya itu nggak punya tim, tapi saya punya kalian yang selalu memberikan doa pada saya dan dekengan saya pusat, yaitu Tuhan yang selalu memberkati saya, memberikan saya kekuatan untuk terus menolong sesama, semampu saya dan sekuat saya. Dan seperti yang saya katakan bahwa ranah ini bukan punya saya dan saya tidak ada pengalamannya. Cuma kebetulan saya mengenali beberapa pejabat yang ikut andil. Bukan ikut andil. Apa yang berkecimpung di semua bidang? Saya selamat berterima kasih pada orang-orang tertentu yang selalu ada di belakang saya. Orang-orang hebat yang di belakang saya yang selalu memberikan kasus ini harus ke sana, kasus ini harus ke sana. Saya mungkin tidak menyebutkan namanya. Tapi saya selalu kirim doa buat orang tersebut. Untuk Anda orang hebat yang tidak ingin diketahui di belakang layar saya, terima kasih sekali. Anda selalu mengatakan apa yang kamu lakukan, apa yang Anda lakukan itu karena dorongan kemanusia. Selalu Anda katakan bahwa Anda melakukan ini dari hati. Jadi dia bukan caleg, bukan partai, bukan siapa-siapa, dia bukan siapa-siapa ya. Tapi dia orang penting di dalam pemerintahan Indonesia. Dan beliau itu tahu jalan-jalannya kalau ke sini itu ke sana, kalau ke sana itu ke sini. Saya sangat salut, sangat salut dengan Anda. Anda tidak pernah menampakkan kehebatan Anda. Tapi sebagai rakyat kecil, saya tahu apa yang Anda lakukan itu sungguh mulia. Buat Bapak yang ada di belakang saya, terima kasih sekali Bapak. Tanpa jenengan, saya itu tidak bisa connect dengan siapa-siapa. Pokoknya selalu Bapak doa saya buat keluarga Bapak. Dan semoga diberikan kesehatan karena kemarin Bapak sempat drop beberapa saat. Semoga diberikan kesehatan yang lebih panjang umur dan keluargamu diberkati. Selalu bahagia beserta anak-anakmu. Dan semoga apa yang kau lakukan yang tidak pernah diketahui oleh siapapun itu menjadikan ladang pahala buatmu Bapak. Bapak, sekali lagi terima kasih atas doamu, atas dorongamu, atas informasimu. Buat kami rakyat kecil dan kurang lebihnya saya minta maaf buat teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahaya dan bye-bye.